Terima kasih. Ada salah satu penumpang dari Hongkong telah kami lakukan pemeriksaan, pembukaan koper, kedapatan kosmetik, dan sarung tangan yang bermerek. Halo Ibu. Ini Ibu. Aturan barang bawa orang terbang, satu orang dibebaskan 200 ribu. Ya, Ibu. Halo Ibu. Sama. Ini Ibu, ini saya semua. Barang bawa orang terumpang, boleh bawa. Cuma kalau mau lebih 250 USD, kena pajak ya. Yang mana tidak boleh? Bukan tidak boleh, boleh bawa. Ini kan lagi dari 250 USD, Ibu dikenain pajak, Ibu. Untuk kalau minuman, aturannya satu liter satu orang, Ibu. Boleh hanya satu saja. Satu saja, satu liter. Jadi ini Iban lah. Jadi harus dimusnahkan ini, kelebihannya. Ini satu liter juga. Setelah kita kasih pengertian kepada penumpang atau pemberitahuan bahwa hak penumpang itu adalah hanya satu botol. Nah, kelebihan dari satu botol ini akan dimusnahkan. Anak, sekarang. Saya telah panas. Anda pulat. Bagaimana? Bahan? Dihah. Bahan? Dihah. Sama juga. Dihah. Dihah. Penumpang tersebut langsung menunjuk, ah itu teman saya. Nah ternyata temannya itu kami panggil dan kami minta paspornya. Karena petugas kami tidak langsung begitu percaya. Nah akhirnya petugas kami langsung memusnahkan miras tersebut. Dan untuk barang-barang lain termasuk prismetik dan sarung tangan yang bermirik tadi, kami arahkan ke kantor untuk meneliti harga pabiannya. Eh, salam. Saya mau ini. Ini panggilan saya. Ini. Ternyata harga pabiannya itu ya sudah sudah melebihi batas kewajaran. Ya, lebih dari 290 dolar sehingga kelebihan 290 dolar itu dihitung biar matunya. Dan penumpang tersebut bersedia membayar. Setelah itu kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Menjengah. Ternyata harga pabiannya itu dihitung biar mati. Ini panah itu dihitung biar mati. Ternyata harga pabiannya itu dihitung biar mati. Di sini di Sereился. Ternyata harga pabiannya itu dihitung biar mati. Kita X-ray barangnya, ternyata kedapatan adalah komponen-komponen spellpad komputer. Ini kosong apa ada adesinya? Tunggu suaminya? Suaminya bantuin *** jadi kalau *** enggak. Apa sih? Meluntir, meluntir, jadi supa bawang bawang ini kan kalau dia meluang untuk komponen. Kenapa dia akan mengejar japan untuk orang-orang. Baru ya dia? Baru ya? Baru siapa baru? Baru siapa baru ini? Baru siapa baru? G-A-C-1 Setelah kita tanya pada ibu itu barang ini milik siapa, beli dari mana, ternyata penumpang seseorang mengaku bahwa barang ini adalah titipan dari suaminya. Barangnya ada invoice? Invoice-nya enggak? Invoice-nya artinya iya karena bukan aku yang beli kan? Ibu sendiri ya? Sama anak? Sama anak. Ini bapaknya kan selalu ini gitu di ***, di apa, kolutin. Wah, ini sih wang, ini temin ya? Kau tahu harganya berapa kan tau ya? Saya enggak, Pak. Saya cek harga dulu ya. Cek harga dulu, nanti di dalam penampuan penampuan kena harga kapal yang kaya kan. Sama ibu aja ya, Pak? Yang ini masih reisinya, sama ini, sama ini, gitu. Oh, ini mah yang kosong-kosong, Pak. Setelah kita teliti, ternyata barang tersebut tidak ada invoice-nya, sehingga kita arahkan ke petugas kami di kantor untuk diteliti kebenaran barang tersebut dan kita teliti juga kelengkapan dokumennya. Itu enggak ada NBWP ya? Oh, ya udah di sana sih ya. NBWP itu apa, Pak? NBWP, nomor pokok wajib aja. Kalau ada itu, PPH-nya bisa ber... Ini bagaimana kuennya, Pak? Kemana kalau kita mau klaim? Klaim apa, Pak? Maksudnya punya nomor itu harus... Ke... 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 Tapi biarpun kita PR di sana, bisa mengajukan di sini? KTP-nya masih beri? Iya. Bisa, bisa. KTP-nya bisa, bisa. Asyik. Setelah kita cek dengan harga didutip, ternyata nilai barang tersebut melebihi dari Rp250. Rp250.000, bisa. Bebas? No, kalau Rp250.000, dia bawah Rp250.000. Jadi nanti saya, kalau next time, kalau ada... Sebenarnya kalau ada invoice lebih memudahkan. Lebih memudahkan, ya. Membantu ibu dan membantu kami. Iya, benar. Saya memang kepadam bawa ini, Pak. Suami, aku tolong bawa ini, bawa ini. Setelah kami jelaskan kepada ibu penumpang tersebut, bahwa hak penumpang tersebut itu hanya Rp250.000. Nah, di sini penumpang tersebut tidak mengetahui ada peraturan seperti itu. Kalau utamanya, bu, musik penarbea masuk ini sebelumnya belum, Pak? Belum. Tapi belum tahu juga itu aturannya yang Rp250.000. Belum, iya, iya. Makanya tadi baca memang, oh ini kok ada-ada aturan ini. Makanya saya kalau mau beli-beli untuk kami paling Rp40.000 yang murah, yang Rp15.000. Ya, terima kasih banyak. Tetapi penumpang tersebut, karena dia sangat kooperatif dan ini adalah sangat memudahkan petugas kami. Biar dan juga yang melaksanakan tugas penumpang tersebut sangat menyadari dan kita kasih tahu bahwa ketentuan penumpang itu adalah Rp250.000 per orang. Selebihnya dipungut, dia masuk dalam langkah impor. Makasih ya. Udah, makasih ya. Enggak, enggak sih. Enggak, itu daripada harus ke rektor dulu, nanti saya khawatir barangnya kan. Iya, bapaknya malah, kalau saya nanti ini kan pasti, ah, gini. Makasih ya. 150 g. BANASI Terima kasih telah menonton!